Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita hidayah dan kesempatan untuk mendengarkan kisah-kisah penuh inspirasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan sebuah cerita yang begitu menyentuh hati, tentang seorang mualaf cantik yang mendapatkan kesempatan berangkat umroh hanya karena membeli jajanan seharga 10 ribu rupiah. Sebuah kisah yang menunjukkan betapa luar biasanya kuasa Allah dalam mengatur rezeki dan hidayah bagi hamba-hambanya. Sahabat, rezeki memang seringkali datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Kisah mualaf ini adalah salah satu bukti nyata bagaimana Allah memberikan rezeki dan rahmatnya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Hanya dengan tindakan sederhana membeli jajanan, seorang mualaf cantik mendapatkan kesempatan berharga untuk menunaikan ibadah umroh. Kisah ini bukan hanya tentang keberuntungan, tetapi tentang bagaimana Allah membalas niat baik dan ketulusan hati. Mari kita simak cerita ini dengan hati yang terbuka, semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Judul, Cerita Mualaf Cantik Berangkat Umroh Gara-Gara Beli Jajanan 10.000 Rupiah Inilah cerita mualaf cantik bernama Angelina Bisa Berangkat Umroh Gara-Gara Beli Jajanan Seharga 10.000 Rupiah. Peristiwa ini pun membuat takjub banyak orang yang mengetahuinya. Angel setelah menjadi mualaf memiliki nama Islam Alisa. Ia mengaku kehidupannya sekarang sangatlah beda dibanding sebelumnya. Dulu itu saya beda banget, saya enggak pakai hijab. Terus perkumpulan sehari-hari saya itu sering sekali menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat, ungkapnya seperti dilansir kanal YouTube Laskar 7 Langit. Setelah masuk Islam, Angel merasakan banyak perubahan dalam hidupnya. Salah satunya sifat dirinya yang lebih sabar ketimbang dahulu. Alhamdulillah saya lebih sabar, ya walaupun ada beberapa minggu lalu itu emosional saya lagi goncang, lagi susah diatur, tapi Alhamdulillah saya sholat minta ketenangan, ketenteraman hati saya, jelasnya. Selain merasakan perubahan yang begitu hebat, Angel juga mendapat keberkahan yang begitu besar dari Allah SWT. Dia bisa pergi ke Tanah Suci untuk ibadah Umroh. Hadiah itu didapat Angel tidak lama setelah dirinya membeli sebuah jajanan yang ditawarkan anak-anak di jalanan. Jadi di keranjang itu bawa kue kayak tarsusu. Jadi saya beli harga 10 ribu rupiah. Walaupun saya enggak makan, jadi saya kasih ke orang rumah, tuturnya. Tidak lama setelah itu dirinya mendapat sebuah pesan dari seseorang yang dikenalnya lewat direct message DM. Masya Allah, Tabarak Allah, Allah mengirimkan hadiah begitu besar yang tidak pernah saya kira-kira. Allah mengundang saya ke Tanah Suci. Begitu luar biasa yang Allah berikan kepadaku, ucap Angel tidak henti-hentinya bersyukur. Pasalnya, ia memang tengah menabung untuk pergi ke Tanah Suci. Punya celengan untuk saya ke Tanah Suci. Saya hitung satu bulan segini, setahun segini. Ya saya hitung kira-kira berapa biaya untuk ke Tanah Suci, jelasnya. Saat tiba di Tanah Suci, ia pun begitu terharu dan takjub seakan tidak percaya bahwa dirinya diizinkan Allah SWT untuk menginjakan kaki di sana. Menangis terharu, kok bisa Allah pilih saya gitu, tambah Angel. Dengan pengalamannya itu membuat Angel tergugah untuk mengajak orang-orang untuk pergi haji atau umroh. Bahkan, ia kini memiliki sebuah usaha travel umroh bernama Alishyatur. Allahuaklam bisawaf. Dari kisah ini, kita dapat mengambil beberapa hikmah penting. Pertama, Allah adalah maha pengatur rezeki. Apa yang kita anggap kecil dan sepele, bisa jadi merupakan jalan Allah untuk memberikan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Kedua, niat yang tulus dalam melakukan sesuatu, meskipun itu tampak sederhana, bisa mendatangkan berkah. Yang tak terduga. Ketiga, ini juga mengingatkan kita bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Allah akan membalasnya dengan cara yang luar biasa. Alhamdulillah, kita telah menyaksikan sebuah kisah yang menginspirasi dan penuh dengan pelajaran berharga. Semoga cerita ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu berbuat baik. Walaupun hanya dalam hal-hal kecil, dan selalu percaya bahwa Allah akan memberikan balasan yang terbaik bagi hambanya, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena mungkin saja disitulah keberkahan kita tersimpan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!